Intro Saya baru tahunya dari, pertama dari kajen, terus dari media, saya jadi belum tahu sama sekali mbak Tidak minta izin, nggak minta izin, nggak ada, nggak izin apa-apa sama saya Saya juga kaget kenapa dia tiba-tiba bisa, apa maksudnya keputusan menikah ini sebenarnya saya juga kaget gitu Karena prioritas kita kan sebenarnya udah jelas, dia untuk saat ini dia kerja dulu, intinya kerja terus tahun depan dia harus sekolah Fokusnya nggak sih itu, tiba-tiba dia harus menikah kan, menikah itu berarti kan nanti, belum nanti dia hamil Ke depan dia bakal hamil, punya anak, atau apa yang lainnya, itu kan sebenarnya yang mesti dikomunikasikan sebenarnya Jadi kalau memang benar, ya sebenarnya secara hukum agama, ya tidak sah Kan seperti teman-teman tahu hubungannya Vanessa sama papanya seperti apa Ya saya tidak pernah mau ikut campur, dan teman-teman juga tidak pernah mau ikut campur urusan dia Keputusan dia kenapa tidak mengundang papanya, atau tidak meminta papanya untuk menjadi wali, itu pasti jadi pertimbangan berat buat dia Itu yang menjadi, menjadi apa, membuat kita tuh jadi berpikiran ini benar nggak sih gitu Karena, Dedy tahu lah, kita nggak bisa asal nunjuk orang itu jadi wali Mau itu apa, misalnya paman dari sisinya ibu, misalnya adiknya ibu, nggak bisa Karena itu harus dari garis keturunan ayah Benar, inisialnya F, jadi tidak benar kalau yang dibilang si Bibi itu, Isan Muntis, segala macam itu nggak benar Yang benar itu adalah yang inisial F, yang Vanessa sampaikan Sebenarnya menikah itu bagus buat dia, image dia juga bagus Jadi tidak ada lagi kesan-kesan seperti katanya, Vanessa jualan lah, inilah kan, kayak kemarin itu Ada berita, ternyata Vanessa di view di Malaysia sekian gara-gara masalah kasus prostitusi itu, kan nggak good buat dia Nggak masalah sih kalau misalnya dia memang nggak mau saya menjadi walinya, saya juga nggak minta-minta dia jadi walinya gitu Kalau memang anaknya mau ada walinya, ya silakan saja, tapi kan secara agama itu nggak sah Dalam ajaran Islam itu sudah diatur bahwa La nikaha illa biwali Jadi, kalau seseorang menikah itu tanpa wali maka tidak akan sah Lihat dalil dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud Di sini hadis Sohei Rasulullah bersabda bahwa Apabila seorang wanita menikah tanpa seizin wali maka Tidak akan sah atau batal pernikahan itu Batal, batal, dan batal Itu Rasulullah mengucapkan tiga kali batal Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya